Kali ini kita akan berdiskusi dengan salah seorang pemuda yang mendedikasikan dirinya untuk desa, ia adalah Eko Kurniawan. Selamat pagi. Udah Eko? Pagi Rahim. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Rahim gimana kabarnya? Alhamdulillah juga sehat. Sekarang aktivitas gimana? Sekarang di desa lebih banyak. Karena memang kebetulan saya tinggal di salah satu desa di kota Pariaman. Cukup banyak sekarang kegiatan di desa ini. Desa Kampung Apar lebih tepatnya. Desa Kampung Apar, kota Pariaman. Cuma saya nggak tinggal di sana. Saya berada di 10 kilo lagi. Jadi desa Kampung Apar ini posisinya itu di Kecamatan Pariaman Selatan. Jadi berbatasan langsung dengan selatannya kota Pariaman. Sementara saya tinggalnya di desa Balai Naras ya. Desanya itu berbatasan juga dengan di sebelah utara. Jadi berada di Kecamatan Pariaman Utara. Cukup jauh ya. Cuma kegiatan lebih banyaknya ke desa Kampung Apar sih sebetulnya. Nah, kalau boleh supaya nanti penonton kita semua atau kita sebut dengan Sobat Tutur. Kalau boleh dideskripsikan sebenarnya Daiko itu mau dideskripsikan seperti apa? Mau dikenal seperti apa? Ini agak sulit juga ya pertanyaannya. Supaya nanti kebayangnya dah penonton kita ini siapa orangnya gitu kan. Nanti biar paham alurnya gitu dah. Jadi sebetulnya, ya itu pertama saya nggak pernah mikir ya lah ini ya. Apa saya mau dilihat orang ya gitu ya. Kalau mungkin dari bahasa ini sekarang personal branding itu seperti apa gitu ya. Sebagai seorang sekarang macam-macam ya. Ada yang aktivis kah, ada yang pemberdaya desa, ada yang lokal hero. Apalagi ya itu. Macam-macam lah ya. Aktivis lingkungan, menggerak lingkungan. Karena gini rahimnya saya tiap lama tidak pernah sih memikirkan apa sih nanti istilah yang mungkin orang sematkan ke diri saya. Yang penting sih semuanya itu positif. Karena kalau saya lihat sekarang ya macam-macam lah ya. Dulu saya awal masuk ke Kota Pariaman kan memang untuk niat memperdayakan Kota Pariamannya kan memang belum ada ya. Cuma pada saat saya resign dari Cikarang gitu ya, dari Jakarta ke sini, memang ada niatan sih. Cuma saya nggak mikir juga. Maksudnya belum tahu juga nih mau melakukan pemberdayaan di desa itu, di desa mananya itu nggak kepikiran. Maksudnya sih mengalir aja. Terus saya sini masuk juga ke Kota Pariaman. Sebentar dah. Berarti kalau boleh disebutkan Daiko ini seorang pemberdaya desa begitu ya? Kalau aktivitas ya sekarang ya lebih banyaknya di sana gitu ya. Meskipun sebetulnya saya secara personal kan juga ada usaha gitu ya di bidang konsultan ya di lingkungan itu. Yang memang dulunya saya lebih dikenal sebagai seorang trainer ataupun konsultan ya di bidang. Namun ketika saya ke desa, ya itu beda lagi gitu ya. Karena juga lebih banyak kegiatan pribadi saya juga jalan, pemberdaya juga jalan. Cuma karena lebih sering bercerita mengenai kegiatan di desa, mungkin orang lebih banyaknya saya mengenal saya mungkin aktivitasnya di desa gitu. Oke, jadi kalau boleh disebutkan pemberdaya desa sekaligus konsultan dan trainer ya di bidang lingkungan. Iya, dan itu terlalu panjang ya untuk disebutkan. Tapi nanti untuk hari ini kita highlight sebagai pemberdaya desa aja gitu ya. Karena nggak banyak lah anak muda yang turun ke desa lah hari ini gitu ya. Nah Da, ini sebagai seorang pemberdaya desa, aktivitas udah sehari-hari apa aja dah? Ya, kalau kita ngomong pemberdaya desa ya, jadi sebetulnya dia, mungkin saya kasih story dulu sedikit ya. Boleh dah. Jadi menyambung apa yang saya sampaikan sebelumnya, awal saya datang ke sini ya memang karena riset dari Jakarta ya. Lalu saya pindah ke sini, ke Kota Pariaman, lalu sekitar hampir satu tahunan ya, tanda kutip saya nyari teman gitu ya. Kira-kira siapa sih yang bisa, yang punya servisi dengan saya ya untuk nyari potensi lah apa yang mungkin bisa dikembangkan di Kota Pariaman. Dan alhamdulillah ya setahun pencarian, nah baru ketemu tuh sekelompok anak muda dan ibu-ibu juga sebetulnya ya di desa Kampung Apal ini. Nah di mana historinya juga mereka ini kan dibantu ya, dana CSR ya. CSR-nya Pertamina, DPPU Minangkabau. Nah si Pertamina ya, manajer CSR ini minta programnya itu untuk ini sebetulnya lingkungan hidup. Nah si ibu-ibunya ini juga nggak paham juga ya, gimana si Pertamina ini beda lingkungan hidup itu maksudnya apa gitu. Jadi karena permintaannya masih general gitu ya sifatnya, jadi ibu-ibu itu menafsirkannya itu agak susah. Bahkan ketakutan waktu itu karena Pertamina ini minta ada MOU kan untuk pengelolaan dan ibu-ibu sebenarnya dana hibah kan. Nah dari sanalah ada kenalan, terus ngajak saya bantu ibu-ibu, ya akhirnya saya terima kan. Karena memang programnya memang sesuai dengan latar belakang keilmuan dan pekerjaan saya kan selama ini. Makanya saya terima. Nah ketika saya terima ya saya bantu bikin program bagus-bagus. Nah akhirnya kita berhasil kan menggirikan bank sampah. Nah bank sampah dan juga kita berhasil juga mengembangkan namanya pengolahan sampah organik dengan sistem biokonversi ya. dan serangga BSF. Nah ini berkembang terus. Nah akhirnya kita sudah punya pupuk organik cair, organik padat, dan juga larvanya sendiri untuk pakan ternak berkelanjutan. Nah dan terus saya gali terus kan karena ini lumayan cukup berhasil, maka saya gali terus nih gimana mungkin masih ada potensi kegiatan kreatif mungkin di desa ini yang kira-kira bisa menghasilkan lapangan kerja ataupun ekonomi baru nih buat masyarakat khususnya di desa Kampung Apar. Nah akhirnya mereka ngasih tahu ke saya kalau misalkan, kalau mereka pernah waktu itu dapat pelatihan ya dari Fakultas Permasiunan untuk mengolah jahe. Nah makanya saya menerima informasi itu lalu saya tantang nih kelompok masyarakat ini ya yang terdiri dari ya 90% ibu-ibu lah kelompok ini. Nah saya tantang untuk bikin minuman jahe instan kan, karena memang kondisi sekarang sepertinya kita membutuhkan minuman itu ya. Terus juga perekonomian masih lesu gitu ya. Nah makanya saya tantang, akhirnya mereka mau gitu loh untuk bikin sebuah produk itu jahe instan. Nah saya coba cari teman-teman yang bisa nge-branding gitu ya, nah akhirnya kita muncullah ide nama Jahelo ya. Kita punya produk Jahelo, itu singkatan jahe lokal sebetulnya. Keren jahe lu udah gitu maksudnya. Ya jahe lokal ya. Ternyata jahe lokal ya. Lebih enak aja sih didengar dari coklat sebetulnya. Nah ya akhirnya kita bikin produknya, kita kemas lebih bagus gitu ya. Meskipun sebetulnya belum bagus-bagus amat gitu ya. Terus kita urus izin semuanya. Sekarang kita sudah punya izin PIRT. Ya karena masih skala UMKM ya. Terus penjualan kemarin itu sudah omsetnya ya selama 2 bulan itu udah masuk ke 12 juta sebetulnya. Saya juga kaget juga ya. Omset ya. Untuk Jahe tadi ya. Ini omset ya baru-baru 2 bulan kemarin kita. Ya kita persis launching juga sih. Kita sebenarnya launching ya. Karena kita baru mengenalkan soft launching lah gitu. Masyarakat itu tepat setengah bulan sebelum puasa. Ini baru banget. Kalau cerita saya di Bank Sampah tadi memang sudah cukup lama itu ya. Tapi belum lama-lama banget juga ya. Kalau Bank Sampah itu diresmikan bulan Oktober ya. Tapi set-set-set kita sudah mulai jalan. 2020. Nah sementara kalau yang ini Jahe Lo ini baru tepat setengah bulan sebelum puasa. 2021. Nah omset kita sudah lewat 10 juta gitu ya. Total ya. Totalnya sampai sekarang. Tapi itu oke lah ya. Kita bersyukur dan sudah mulai dikenal. Nah oleh beberapa inilah ya. Saya sebut ini stakeholder ya. Seperti Bank Nagari. Terus beberapa dosen juga. Nah akhirnya dosen formasi yang dulu pernah ngasih pelatihan itu ini lagi. Balik lagi ke pengaparkan kaget juga. Kaget terus bahagia juga. Akhirnya memang produknya ini. Memang pelatihan ini betul-betul bermanfaat kan buat masyarakat. Kita bikin produk-produk yang punya nilai ekonomi yang bagus ya di masa pandemi. Jadi gitu Rahim. Terus kita kembangin terus ya. Kita kembangin. Mungkin singkat ceritanya. Kita udah punya sekarang produk juga snackan ya. Snack untuk oleh-oleh. Nah kita bikin namanya Kapa. Mereknya adalah Kapa Snack. Nah kita punya produk. Si Kapa Snack ini punya produk. Ada namanya Ladu. Yang mungkin Rahim pernah dengar. Tapi yang paling mau dikenalkan kalau khas Sumatera Baru kan Arepinah. Ah ya Arepinah. Nah di pari amat di desa ini ada lagi namanya Madu Galua. Madu Galua. Eh sudah, Ladu Galua. Oh Ladu Galua. Madu Galua. Nah Ladu Galua itu kan ini ya Rahim. Batok kelapa. Iya, iya. Nah jadi bikinnya itu pakai batok kelapa. Nggak pakai pinang itu. Ya, nah itu menyerupai kayak kembang gitu. Dia jadi bikin kayak kembang. Kemang awar itu. Dan rasanya memang agak lebih beda ya. Beda. Mungkin banyak beda lah itu dibandingkan Arepinah. Itu kita kembangin. Oh ternyata ada lagi khas. Dan faktanya memang tidak semua orang pari amat yang tahu itu sih. Ladu Galua ini. Dia semua orang pari amat. Saya mikirnya wah ini kekasan yang perlu diangkatkan ya. Dan dia punya nilai ekonomi kan. Terutama di masa pandemi. Saya eksplor lagi kan terus saya gali-gali. Akhirnya ada beberapa produk yang sudah kita bikin juga ya. Kayak yang biasa ya. Kayak kripisang gitu ya. Pas lebaran kemarin kita juga jual ya. Nah saya lupa kalau misalnya Kapasnek ini kayaknya sudah juta juga gitu ya. Jadi produk paling baru itu Kapasnek ini ya. Mungkin satu di pertengahan kuasa ya kita baru produksi. Jadi ya begitulah sampai juga kita punya rekanan untuk jualan madu. Madu Galua Galua. Nah ini sangat madu ini sangat fenomenal juga sekarang. Khusus di Sumatera Barat ya. Jadi ini pelengkap juga sebenarnya untuk produknya Jahelo. Kan ke Jahelo ini kita pengen arah ini ke Herbalan. Ke rimpang-rimpangan atau rempah-rempah gitu ya. Nah terus nanti madu sebagai pemanis alaminya. Kan gitu. Jadi semua mengalir aja Rahim. Kita coba bantu menggali aja. Sebenarnya saya serta lagi bantu menggali. Terus saya cari peluang apa nanti yang bisa kita bantu lah sih. Dan apabila ini semua sudah direspon, sudah dikenal sama Pak Gubernur juga ya. Bahkan ya waktu itu kita ambil momen pas Menteri Parekraf datang ya. Sampai ilmu datang ke kota Parekraf ya kita ambil momen untuk endorse-nya si Jahelo ini. Nah itu juga jadi sejarah bagi saya kenapa saya sekarang dilibatkan juga di Pengurus Pusat Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Desa Kreatif Indonesia. Nah sejarahnya dari Siti Kreatif. Jadi dikenal, saya ekspos terus, terus saya dikontak oleh Ketua ADKI ya untuk bergabung di Pengurus Pusat. Dan juga menawarkan Desa Kampung Hapar menjadi salah satu proyek dari pendampingan dari ADKI. Jadi kita sekarang ini untuk di awal ada 46 desa kreatif se-Indonesia Rahim ya. Dan salah satunya itu adalah Desa Kampung Hapar Kota Parekraf. Ini satu-satunya ya di Kota Parekraf. Desa yang masuk ke 46 ya, untuk yang awal ini. Kita punya mimpi itu ada seribu desa kreatif. Nah gitu Rahim. Nah jadi kita sehingga karena ada kegiatan ini, maka saya bikinkan juga visi besarnya untuk Kampung Hapar ini. Dimulai dari desa kreatif dulu gitu ya. Kita sudah mulai mengidentifikasi kira-kira kreatifitas ataupun modal si desa Kampung Hapar ini untuk bisa maju nanti menjadi desa wira usaha. Jadi berawal dari kegiatan kreatif, lalu muncullah nanti kelompok wira usaha sehingga menjadi desa wira usaha. Bahwa barulah nanti ya kita juga nggak berani embel-embel sebagai desa wisata ya. Karena agak berat ya, karena desa wisata ini banyak sekali kriterianya. Kita nggak mau gegabah gitu ya untuk mencrime desa wisata nantinya. Biarlah nanti orang ngasih ini sendiri ya, menyematkan sendiri gitu ya. Desa ini sebagai desa wisata. Tapi yang penting bagi kita adalah masyarakatnya dulu yang sejahtera ya. Baru nanti kita poles dengan infrastruktur sehingga nanti bisa jadi desa wisata. Jadi begitu kira-kira Rahim ya, cerita dari saya gitu. Berarti tadi ya secara garis besar, Daeko tadi ya bekerja di Cikarang, begitu ya terus resign, pindah ke kampung, mulai mencari-cari masyarakat yang mau berkolaborasi gitu, terus membuat pupuk, BSF, terus produk Jahelo sampai Madu, ada juga makanan khas Pariaman, Arepinang. Dan juga sekarang akhirnya membawa Uda Eko masuk sebagai Dewan Pimpinan ya tadi, Dewan Pengurus ya, Dewan Pengurus ADKI. Salah satu pengurus, Asosiasi Desa Kreatif Indonesia ya. Nah, mungkin ini banyak yang menjadi pertanyaan bagi teman-teman, mungkin bagi saya juga gitu. Kenapa Uda dulu memutuskan untuk resign dan pindah ke Pariaman? Maksud pindah ke desa ya? Apalagi anak muda-anak muda pastilah butuh finansial gitu kan, yang lain-lain. Benar-benar banget. Ya ini menarik ya Rahim ya. Mungkin cerita saya ini terkait alasan saya pulang ini nggak bisa dijadikan sebagai standar bagi setiap orang. Dan saya pun respect lah, saya menghormati setiap keputusan apapun yang dilakukan oleh teman-teman. Dan saya tidak pula mengajak teman-teman kalau belum siap keluar dari aktivitasnya sekarang ya nggak usah gitu. Nggak usah, siap aja. Karena pertimbangan kita tuh pasti banyak. Saya punya ini yang berbeda ya, punya latar belakang yang berbeda mungkin dengan teman-teman juga, ataupun alasan saya gitu untuk pindah ya. Memang saya itu di Jakarta dan Cikarang itu kalau merantau itu kan sejak tahun 2014 ya. Lalu saya pulang 2018. Di umur 27 tahun gitu ya. Jadi masih mungkin tergolong muda juga ya untuk cepat balik ke kampung. Dan dalam keadaan saya sudah berkeluarga ya. Ya benar. Lalu hamil ya anak-anak-anak lahirnya itu di Paryaman saat saya ada pulang itu di bulan Oktober ya 2018 saya balik ke Paryaman. Nah ini memang unik ya karena saya dulunya ketika lulus kuliah emang mikirnya gimana saya dapat duit dulu kan. Sama mungkin, apa ya saya nggak bisa bilang, mungkin rata-rata ya. Kalau dikatakan sebagai besar mungkin nggak juga. Tapi mungkin rata-rata juga anak-anak yang baru lulus kuliah kan mikirnya begitu. Tapi memang nggak ada sebenarnya tujuan, saya nggak pernah sih menuliskan bahwasannya saya harus tinggal di kota besar, saya harus tinggal di desa, di kota itu nggak ada sebetulnya. Nah yang penting sih dapat duit dulu, terus saya ada apa namanya, ya pokoknya hidupnya lebih baik dari yang sebelumnya. Nah setelah itu saya merasa-rasakan gitu ya, mencoba, kalau bahasa Minang, menjigi-jigi gitu ya, hidupnya di kota. Memang kebetulan saya tinggalnya di Cikarang kan. Kalau aktivitas itu sebetulnya karena konsultasi seluruh Indonesia ya, apa namanya, training itu ya kita tergantung siapa yang undang ya kita datang ke sana. Nah ini saya rasakan sih kayaknya memang dari segi finansial pada saat itu oke lah gitu ya, dikatakan kurang nggak, terlalu berlebih juga nggak. Tapi juga lah bagi saya pada saat itu yang masih muda dan memang belum punya anak pada saat itu ya. Oke lah gitu ya. Masih sering main-main lah dulu ya. Masih sering main-main, mungkin waktu itu juga beberapa kali ketemu Rahin dan teman-teman di Jakarta waktu itu. Ya setelah itu saya coba, kayaknya sih ada yang kurang gitu loh Rahimnya. Ini bagi diri saya gitu ya. Nah bagi saya ada yang kurang untuk beraktivitas di Jakarta. Saya belum merasakan kepuasan pada saat itu ya. Puas maksudnya dalam artian kehidupan sosial gitu ya. Terus juga ada hal yang mungkin saya ingin kerjakan, saya tidak bisa melakukan itu. Saya mikir ya, saya mikir dengan perimbangan yang sangat panjang dan saya yakin apa yang saya lakukan pada saat itu resikonya juga tinggi kan. Terbukti ketika awal-awal saya pulang. Dan tidak hanya pada udah sendiri resikonya gitu ya, Rahim? Ya betul, betul. Apalagi sudah berumah tangga dan kita punya orang masih orang tua saya, gue duanya masih ada, adik-adik saya masih banyak. Saya 4 bersaudara ya, 2 perempuan, 1 saudara laki-laki saya. Jadi 2 laki-laki, 2 perempuan. Nah pada saat itu masih di bawah tanggungan saya gitu ya. Jadi memang ini cukup berat. Dan memang saya rasakan ketika saya pulang pun, resiko itu memang saya terasa di saya Rahim ya pada saat itu. Nah, ya cuma karena namanya keputusan ya, saya juga bulatkan dekat untuk pulang, meskipun dia awal-awalnya memang agak gamang juga ya, agak goyang juga gitu ya. Tapi saya nikmatiin aja gitu prosesnya. Alhamdulillah, ya itu tadi ya. Saya sekarang berakhir di desa untuk sementara ini ya. Tinggal di desa, tapi kegiatan-kegiatan training saya, pekerjaan pribadi saya itu masih terjalan. Karena juga sekarang masa pandemi juga dibantu dengan... Nah, jadi daring gitu ya, jadi ini sangat membantu. Kalau misalnya Pak RK itu tinggal di desa, rezeki kota ya. Nah, meskipun saya bukan petani ya, cuma kita track line buat petani ya, petani muda ya di Jawa Barat. Nah, saya mulai merasakan itu gitu loh. Jadi saya bisa kok, maksudnya penghasilan saya agak mirip-mirip lah, meskipun nggak mungkin dong sehebat yang tinggal di peta besar gitu ya. Tapi setidaknya saya sudah mulai stabil lagi gitu loh. Setelah satu tahun perjalanan. Nggak tahu ya ini apakah berkah kita bantu orang itu ya, bantu orang lain terus berdampak ke saya. Dan juga ya ini saya bingung juga ya, ya karena semuanya menarik terus sekarang ya jadi sibuk aja gitu. Nah, meskipun tinggal di desa, benar-benar di desa loh gitu ya. Apa tinggal saya itu desa gitu kan. Dan suasana seperti yang di background setor. Tapi ya memang kesibukan ini memang sudah mulai luar biasa ya. Karena ya tadi Rahim bilang ya, saya ini dikenal sebagai apa? Ya semua aja gitu. Saya pernah ada satu sujelasnya kayak orang nggak jelas. Ketika saya pada suatu saat saya ngomongin mengenai sampah, mengenai uang hidup. Tiba-tiba mungkin besoknya atau soalnya saya bisa ngomongin mengenai industri kreatif atau ekonomi kreatif. Lalu besoknya lagi saya mungkin cerita mengenai apalagi itu ya, macam-macam mengenai apa apalagi itu, ada tiga iya itu, jadi macam-macam lah gitu, jadi melihat saya mungkin ya kayak orang gak jelas pekerjanya dan tanggapan dari orang-orang di desa gimana? apakah juga menganggap seperti itu?